selamat menikmati selamat menikmati yang berkah insyaallah amin amin ya rabban alamin oke langsung saja guys kita upload videonya let's go hello guys oke haa betul-betul-betul masih banyak lagi gambar-gambar yang pelik di Malaysia ni hmm macam sama je ayat dalam video-video yang lepas hehehe jangan sibuk boleh tak diam jadi tajuk pada video kali ni adalah 50 gambar yang oh 50 gambar eh dia ni kan sebelum tu random shout out kepada subscribers oke terima kasih kerana menyokong kami look sikit look sikit kalau orang nak tahu dalam random shout out pada video akan datang sila subscribe like dan komen dalam video ini oke oke oi alamak ini maksudnya gimana kok di balik kita tempat sampahnya kita kan only on oke only in Malaysia sedih banget sih haha tempat nak bawa sampah tu dah betul tapi kalau ia pun pusing lah dulu toh sampah tu betul nak pindahkan toh sampah pun janganlah sampai bawa masuk dalam pengangkutan awal hahaha kasihan ni tu orang yang di dalam walaupun toh sampah ni tempat buang sampah tapi tak semua benda yang kita boleh buang dalam ni sebagai contoh kereta maksudnya mana ada kereta dalam sampah oh my god ternyata di Malaysia masih ada kayak ginian ya saya kira istilahnya bersih gitu kan iya bener ternyata masih ada kayak gini ya Allah ya dari gambar-gambar ini merupakan sebuah bukti ya kan bahwasannya di Malaysia juga ada tempat-tempat yang keruh gitu kan ataupun bisa dikatakan ya sampah sembarangan juga ada gitu macam mana tu sampah boleh sesat kat tengah jalan ni ya oh iya tu sambil-sambil tengah hadap jam boleh buah sampah jap macam drive-thru pula ya hahaha mana ada macam tu eh selalunya dekat stesen minyak ni ok 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 oh my god mungkin dia punya motor yang habis tengoklah dulu sekeliling ya takut jadi macam ni kan dah menyusahkan orang lain nak pam angin oh alah lembu-lembu sekali iyalah salah tempat awak ni hahahaha tak jual lempuh hahahaha mana ada korang minat tak mass rider ni oh disebabkan banyak raksasa dan penjahat dah ditumbangkan dengar cerita bakal satir sekarang woooo pensiun dia guys jadi dia pensiun kadang gak ada penjahat gila kan kalau korang minat anime mesti tahu siapa karakter ni ingatkan hebat sangat lah boleh lompat sana sini terbang bagai rupanya nak pergi jalan-jalan pun naik train juga hahahaha takkanlah terbang walaupun motor tak besar dan luas macam kereta tapi masih boleh juga angkat barang wah telur tu weh belah nak angkat tangga pun takde hal kalau kereta tak muat ni eh oh iya tangga saya kira tiang tadi oh my god ooo besar pokok ni boleh jatuh lah kalau tak seimbang tu ooo mantak tu bersilah lah keren 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 kalau kereta korang rosak panggil je member korang yang ada motor tu boleh tak lah macam ni takkan 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 lah macam tu kan alamak itu pun boleh patah lah kaki lah dorong lah kan bila korang tengah bawa kereta ah tau motor dan kibitnya seberat je jaga-jaga ada yang menumpuk ha 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 ok dah pocong ok ok korang ingatkan mula-mula belajar parking dulu tapi sampai sekarang masih alamak ada je ni bukti guys bukti guys alamak kurang upaya dia bantai pula parking tengah-tengah fikiran positif lah sikit bang mungkin parking tu bapak dia yang punya oh mungkin juga ya eh ada kaya gini guys saya baru tahu guys inilah kelebihan pakai kereta kecil ha takkan lah macam tu alamak ha ini memang puas hati mantap 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 bukan ayat-ayat manis lah dalam surat tu ha ha bagian lah ha ha astaga satu hal pula tu nak keluar macam mana ni susah lah tu kalau korang sayang kereta wuih pun nak puji kereta macam ni ada orang kata kalau nak bercaya kenalah bergaul dengan orang yang dah bercaya ha 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 astaga saya kira tadi tu semuanya mobil ini guys mobil apa mobil sport gitu akhirnya disini ada aduh kalau nak bercaya ha ha benar saya benar-benar-benar benar-benar boleh-boleh-boleh memang special siap bagi package berteduh bawah pokok sekali ha kalau korang rasa baik tarik burung pun dapat sekali bang ya 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 eh tak faham juga tu apa kalau nak parking kereta pun biarlah tempat yang betul ya ya lah betul ya bang betul kalau pasang piring estro macam ni oh ada yang pernah cuba tak bernya ha tak pernah tak pernah ha ha siapa tahulah mungkin dia jadikan payung CCTV depan, kiri, kanan, belakang semua ada ha 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 ini CCTV apa guys apakah ini mobil google gitu kan atau apa gitu wuih keren banget sih ini perkara macam ni kat Malaysia aja ada wuih perkara bentang tika tu lagi ramai yang duduk situ bang ha 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 macam mana ni raya Malaysia ni sebenarnya memang kreatif banyak ciptaan-ciptaan raya Malaysia yang mungkin korang belum pernah tengok ok contohnya macam ni monitor yang lama-lama dulu dah tak boleh pakai OTV wuih bandai sangat nak mandi air hujan macam ni no problem ambil botol kosong tebuk-tebuk oh hei best lah ha 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 penghematan wuih wuih mantap eh kreatif sangat apa tu Deus ok kalau korang pakai kereta kancil ada feeling-feeling pakai pajero bolehlah sanggup tayar spare kat belakang macam ni woooo guys yang keren banget woooo oh my god kalau korang tahu boleh komen di bawah ha saya dulu dekat Arab Saudi suka sangat melihat ataupun orang Arab apa nama tu pakai kereta ni lah ha biasanya tempat-tempat elik dia pakai dia guna macam ni oh ada juga di Malaysia eh kereta ni kalau bawa pergi lumba mesti menangkan oh my god ringan kot eesh ada je orang korang tengah bawa kereta malam-malam jumpa lampu isyarat macam ni korang jalan ke berhenti so kalau saya sendiri saya akan tengok eh samping saya kalau sebelah saya tu atau samping saya tu jalan saya jalan lah kalau tak jalan tak jalan hai bang tak sebab usut gigi ke kat rumah tadi oh iya sebab gigi lah dia tu pelik baru bangun banyak pula conteng-conteng tu oh siapa menusuk tayar ini ha siapa yang buat cari sampai dapat alamah kereta macam ni dah tak payah buka aircon dah haa dah hangin je haa macam naik motor tapi tak kucanan korang tertanggal bolehlah tampal macam ni sementara nak tukar yang baru kalau kena tahan dengan polis agak-agak kena saman tak dah tak tahu kalau macam ni memang sah-sah kena tahan dengan polis happy diwali happy diwali ok ok orang yang diawkan tengok-tengok sikit ya guys takut tersalah masuk bas bas ni untuk wanita sahaja aa adakah comel lah dik ni seluar dalam pun boleh buat jadi bad haa haa ini orang tuanya kemana ni orang tuanya oi oi orang tuan oi haa haa milik mandi satu dunia tak mengira kaum ok ok jangan datang curi besi lagi nanti tangan awak patah oh ada pencuri besi denda RM250 dilarang pancing anjing asem haa haa mana ada gitu kan ya Allah boleh komen di bawah ini ada-ada ajak lah kawan orang Malaysia ya kan angin kencing kencang ni peminat tegak je nama Nike ni oh mantap dia buat macam tu dah penat sangat tu kat atas motor pun boleh tidur tidur eh boleh-boleh macam tu apa barang tidur atas tidur atas pokok ini kalau jatuh patah tulang asli apalagi ketimbuk kita kan sama kelapa-kelapaknya ni ya Allah ini editan apa-beneran sih kelapa lah baru handsome weh seronok tapi mungkin dia tak tidur lah oke udah selesai videonya so itulah tadi guys ya ngakak juga sih kelakuan-kelakuan orang plus 60 ya kan aduh ternyata orang Malaysia seperti itu banyak ide kreatifnya tapi banyak juga istilahnya yang ya di luar nalar gitu kan seperti istilahnya mobil di dalam tong sampah gitu kan tidur di atas pokok kelapa dan I don't know lah yang bahaya-bahaya pun dia buat kan tapi kreatif juga maksudnya ada yang pesan moral ya masuk kepada mental ya bergaulah dengan orang yang sudah berjaya kan ciu oke guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel saya ini dan saya pembantu diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan semoga teman-teman semua terhibur dan saya juga terhibur sekali ketika menonton Axpedia dan ya keren sih maksudnya tanpa ada foto-foto seperti ini maka kita tidak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi so terima kasih saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax